Assalamualaikum guys Di awal tahun 2020 Tampaknya banyak sekali Kejutan-kejutan Banyak musibah Banyak kejadian Salah satunya adalah Virus Corona atau novel Coronavirus Atau 2019 NCOV ini sedang mewabah Di beberapa bagian negara Dan juga beritanya sempat menjadi Trending nomor 1 di Youtube Trending yang kurang Mengenakan sebetulnya Dan ini virus Corona ini menjebar cepat Data terakhir yaitu di 11 negara Sejak awal merebaknya tanggal 31 Desember 2019 Di kota Wuhan Provinsi Hubei, China Akhir tahun menyambut tahun baru Dengan virus baru Oke Berdasarkan data Komisi Kesehatan Nasional China Atau NHC Hingga selasa malam Tanggal 28 Januari 2020 Kurang lebih sudah ada 4.682 kasus Dengan korban meninggal Yaitu 106 orang Bahkan Hari ini adalah Tanggal 1 Februari Ini sudah berkembang lagi 286 orang Kalau tidak salah Kemunculan virus Corona ini Kemunculan virus Corona ini berawal dari Sebuah pasar makanan Ini sebuah pasar makanan Laut Kuanan Di kota Wuhan Jadi sekitar 375 orang yang beraktifitas Di pasar tersebut Terserang infeksi virus Dengan gejalanya Yaitu demam Lemas Batu kering Dan juga Sesak Nafas Nah Virus Corona ini Merupakan keluarga besar Virus Yang menyebabkan Penyakit dari Yang ringan Seperti Pilek Hingga serius Yaitu MERS dan SAR Kota Wuhan yang saat ini Telah diisolasi oleh Pemerintah Tiongkok Seperti kota mati Beberapa warga Yang diduga terpapar Virus Corona Tiba-tiba terjatuh Di jalanan kota Wuhan Nah Virus Corona ini Merupakan virus Single-stranded RNA Atau SSRNA Virus yang umum Ditemukan Pada sejumlah hewan Yang berkeliaran Di tanah Seperti mamalia Burung Dan juga reptil Yang merbak Di Wuhan Sumber penularannya Adalah dari Kelelawa Kelelawa Oke Berdasarkan data Komisi Kesehatan Nasional Cina Atau NHC Juga Ini dilaporkan oleh South China Morning Post Hingga selasa malam Tanggal 28 Januari 2020 Sudah ada kurang lebih 4.682 kasus Yang terdireksi Di sejumlah negara Bahkan kalau sekarang Di awal Februari Kata sampai 11.000 Di seluruh dunia Ini mungkin Cepat merebak Karena kemarin Sempat Libur Tahun baru Cina Yaitu Gong Siopacoy Jadi banyak Yang berlibur Ke daerah sana Begitupun Orang sana Ada yang berlibur Ke seluruh negara Nah atas kondisi tersebut Organisasi Kesehatan Dunia WHO Pada tanggal 27 Januari 2020 kemarin Menyatakan Masa inkubasi Virus Mengerikan ini Antara 2 Sampai 6 hari Dan untuk itu Hindari kontak langsung Dengan orang yang terjangkit Oke kita bahas tentang Kelelawa Kelelawar Ini dia kelelawar Atau kalong Yang merebak di Wuhan Sumber penurunannya adalah Dari kelelawar Kenapa kelelawar? Kelelawar telah lama Dilihat sebagai Pembawa berbagai macam Virus berbahaya Seperti virus SARS Di tahun 2003 Dan MERS Di tahun 2015 Bisa digambarkan Sebagai berikut Bahwa virus SARS Penyebarannya berasal Dari kelelawar Terus ke Luak Kemudian manusia Virus MERS Penyebarannya berasal Dari kelelawar Terus ke unta Kemudian manusia Kelelawar ini Dikenal sebagai Reservoir Atau tempat penyimpanan Penting untuk virus Yang muncul Dan muncul kembali Dengan potensi Zoonosis Penyakit yang dapat Melulai dari hewan Vertebrata Ke manusia Atau sebaliknya Dan ternyata Virus Corona Yang ditemukan Di manusia Mirip Dengan virus Corona Yang ditemukan Di kelelawar Hingga 89,1% What? Ada berita lagi Yang juga sempat viral Ini Kicauan akun Twitternya Edvadlanwar Pada tanggal 30 Januari 2020 Kemarin Katanya Ternyata Para kiai Dan ulama Indonesia Jauh sebelumnya Sudah memprediksi Terjadinya virus Corona Disebutkan katanya Dalam sebuah kitab Ngaji Ikro Itu adalah Buku Untuk belajar Membaca Al-Quran Disitu ada beberapa Potongan huruf Yang membentuk Kalimat seperti ini Corona Kholao Zamana Kazaba Yang jika Diartikan Adalah Corona Diciptakan Pada zaman Yang penuh Kebohongan Ya Allah Dari penelusuran Tim Cek Fakta Medcom.id Memang ditemukan Kata Corona Pada buku Ikro Jilid 1 Halaman 28 Namun Kata Corona Pada buku Ikro Tak memiliki Hubungan Dengan virus Corona Dari info ScienceDirect.com Disebutkan Bahwa Virus Corona Pertama Kali Diidentifikasi Pada tahun 1931 Oleh Sekelompok Peneliti Pada Hewan Baru Pada 1965 Virus Corona Menjangkiti Manusia Sementara Buku Ikro Yang dibuat Oleh seorang Kiai Dan pedagang Pernama Asad Umam Yang lahir Tahun 1933 Wafat 1996 Dari Yogyakarta Pertama Pertama Kali Diterbitkan Pada Tahun 1990 Degan Demikian Bahwa Klaim Bahwa Buku Ikro Telah Memprediksi Virus Corona Diciptakan Pada Zaman Penuh Kebohongan Gugur Walaupun Mungkin Benar Adanya Dengan Kondisi Sekarang Sebab Istilah Virus Corona Atau Coronavirus Sudah ada 60 Tahun Lebih Awal Sebelum Buku Ikro Diterbitkan Tapi Walaupun Demikian Tetap Harus Bisa Menjadi Pembelajaran Untuk Kita Semuanya Dan Terakhir Yang perlu Kalian Ketahui Adalah Cara Pencegahannya Yang pertama Adalah Harus Sering Cuci Tangan Menggunakan Sabun Yang kedua Gunakan Masker Tipe N9 Yang Mampu Menyaring Udara Hingga 95% Nah Masker Ini direkomendasikan Untuk Pencegahan Virus Corona Karena Lebih Aman Dibandingkan Dengan Yang sering Kita Gunakan Itu Yang disebut Masker Bedah Yang tipis Saja Ya Tapi Kalau N9 Bentuknya Agak sedikit Bulat Agak sedikit Tebal Agak sedikit Sesak Tapi Lebih Aman Dan Hati-hati Kontakt Dengan Hewan Oh Buat Tiap Hari Dan Para Keeper Di rumah Kontak Dengan Hewan Tapi Yang penting Ini harus cuci tangan Ya Hati-hati Kontak Dengan Hewan Secara Langsung Dan juga Bila terkena Pilat Batuk Dan juga Sesak Napas Sekaligus Segera Ke rumah Sakit Untuk Diperiksa Lebih detail lagi Jangan 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 diremehkan Untuk Saat Ini Ya mudah-mudahan Bermanfaat Agak ngeri Kau buat gue pribadi Karena gue berinteraksi Dengan hewan Karena dia menyebutkan Katanya itu Dari Kelawar Dari Dari ular Ada yang menyebutkan lagi dari kodok Ada yang menyebutkan lagi dari musam Segala macam Segala macam Tapi kalau kita lihat berita-berita sih Memang di Cina itu Apa-apa dimakan juga sih ya Kelawar Dijadikan sup Kodok Dimakan Ular Diracik Dan sebuah makanan Dan sebagainya Dan sebagainya Dan sebagainya Jadi selama Masih banyak makanan juga guys Makan saja deh Yang Sewajarnya Jangan sampai termakan Isu-isu katanya itu Untuk kekuatan Untuk kejantanan Untuk kebugaran Sudahlah Sudahlah Makanan-makanan lain Banyak yang bergizi juga ya Oke Guys ternyata Perkembangan virus corona Cukup cepat Data dari Komisi Kesehatan Nasional Cina Atau NHC Pertanggal 3 Februari 2020 Terbukti terinfeksi itu Kurang lebih 17.238 orang Yang meninggal Sudah sampai 361 orang Dan dinyatakan sembuh Alhamdulillah cukup banyak Yaitu 475 orang Namun Yang dicurigai terinfeksi 21.558 orang Jadi kalau dilihat Dari data Pertanggal 28 Januari Ada 4.682 orang Dan kini Data Pertanggal 3 Februari Yaitu Yaitu 17.238 orang Lebih dari 4 kali lipat Perkembangannya Yang terkena Virus ini Dari data awal Ya guys ya Makanya Kita tuh Kudu waspada Juga guys Nah dari itu Pemerintahan Indonesia Segera mengambil Tindakan Dengan Memulangkan WNI Dari Wuhan Cina Sebanyak 243 orang Itu pun setelah Pemerintah Tiongkok Mengizinkan Bagi warga asing Untuk pulang Ke negaranya Masing-masing Nah Para WNI tersebut Diangkut Dengan Pesawat Komersil Dan tiba Di Bandara Hang Nadiem Batam Hari Minggu 2 Februari Dan ini Sempat Disemprotkan Oleh cairan Di saat Para WNI Tersebut Turun Dari Pesawat Yang katanya Disinfektan Adalah Bahan kimia Seperti Lisol Kreolin Yang digunakan Untuk mencegah Terjadinya Infeksi Atau Pencemaran Oleh Jasad Renik Atau Juga Obat Untuk membasmi Kuman Penyakit Nah Fungsinya Mematikan Bakteri Dan virus Yang menempel Itu memang Dibuat Untuk manusia Untuk Disemprotkan Ke orang Katanya Seperti itu Informasi Yang gue dengar Setelah Menjalani Pemeriksaan Kesehatan Dan Menjalani Prosedur Mereka Langsung Diberangkatkan Lagi Ke Natuna Kepulauan Riau Di hari Yang sama Para WNI Ini akan Dikarantina Selama 2 Pekan Sebelum Kembali Ke daerahnya Masing-masing Dan guys Jangan berpikiran Bahwa tempat Karantinanya itu Jauh dari Kata Tidak layak Ternyata Sangat layak kok Selain jaraknya Yang cukup jauh Dari perumahan Warga Setempat Supaya Menghindari Penyebaran Lebih lanjut Dan juga Fasilitas Dengan ruang tidur Yang memadai Untuk 300 orang Juga Dilengkapi Oleh Meja makan Dan televisi Sehingga Mereka Tidak akan Bosan Selama Observasi Kesehatannya Berlangsung Dan denger-dengar Nih guys Mereka tuh Diajak Berolahraga Pagi juga Oleh teman-teman Angkatan Tuh Tempatnya tuh Seperti barak Tapi ini Termasuk barak Yang cukup mewah Dan ini Diharapkan Mudah-mudahan Penanganannya Dengan cepat Jadi Teman-teman kita WNI Yang baru hadir Yang kembali Ke tanah air Mudah-mudahan Tidak terjangkit Virus Yang Mencemaskan Seluruh umat manusia Di dunia Kali ini Hati-hati ya guys Salam buat Lingling Lolong Dan juga Sherly Kelelawar saya Salam buat Si Nissa Ular saya Kemudian Salam juga buat Kondok-kondok Pakan Ikan-ikan saya Salam juga buat Maltin Morty Parti Ujang Nyai Musang-musang saya Guys Hati-hati ya Be aware Mudah-mudahan Bermanfaat Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax